Pedagang kembang tahu di Jaksel diduga kena hipnotis lewat telepon. Sebuah video menayangkan pedagang kembang tahu di Jakarta Selatan sedang melakukan transaksi yang diduga dibawa pengaruh hipnotis viral di media sosial. Dalam unggahan tersebut nampak seorang pedagang kembang tahu berbaju biru mendatangi toko dan menyerahkan sejumlah uang. Nampak beberapa uang pecahan Rp50.000 ditaruh di meja toko. Pedagang kembang tahu itu juga memegang sebuah tablet di salah satu tangannya. Penjaga toko mulai heran ketika pedagang kembang tahu itu menyerahkan begitu banyak uang. Ia pun meminta pedagang kembang tahu itu mendekat untuk menanyakan rekening yang dituju. Namun pedagang kembang tahu itu bersikeras pada penjaga toko bahwa nomor rekening sudah ia serahkan. Tidak mudah percaya, penjaga toko meminjam tablet milik pedagang kembang tahu itu. Ia pun mengecek nomor telepon yang menghubungi pedagang kembang tahu tersebut. Dalam waktu yang bersamaan, ada seorang pria berjaket hitam yang datang ke toko itu. Ia juga melihat gelagat aneh dari pedagang kembang tahu. Kemudian pria itu membacakan doa pada pedagang kembang tahu. Pria itu juga menepuk-nepuk pundak pedagang kembang tahu itu agar segera tersadar.